Intro Menjadi puncak tertinggi di selatan Raja Ampat, tepatnya di Misol, Puncak Harfat ini mempunyai view yang sangat indah. Intro Puncak Harfat begitu terkenal di kalangan wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Oleh masyarakat setempat, puncak ini disebut Dapunlol. Keelokan alam Kepulauan Raja Ampat, termasuk Misol, juga dapat dinikmati dari puncak Harfat ini. Intro Perjalanan dari Pelabuhan Yelu menuju ke Puncak Harfat membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam dan itu juga tergantung cuaca ya teman-teman. Intro Mendekati Puncak Harfat, kita disuguhkan dengan keindahan air laut yang sangat jernih. Jadi disini itu keindahan alam lautnya memang benar-benar sangat terjaga. Intro Terima kasih telah menonton! selamat menikmati oh ya teman-teman untuk memasuki tempat wisata puncak harfat ini kita tidak dikenakan tiket masuk jadi gratis ya untuk akses jalannya sendiri terbilang cukup memadai dan mudah diakses atau dilalui dari sini menuju ke puncak membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit dengan menaiki beberapa anak tangga dan disini juga disediakan toilet umum untuk para pengunjung dan juga yang pasti tetap menjaga kebersihan ya teman-teman membuang sampah pada tempatnya supaya tempat ini tetap terjaga kebersihan apabila teman-teman mau berkunjung ke sini jangan lupa kalian membawa air mineral atau bekal ya dikarenakan disini tidak ada warungnya dan juga yang pasti siapkan stamina ekstra karena untuk menuju ke puncak harfat itu membutuhkan ekstra tenaga ya tetap berhati-hati untuk meninjakkan kaki dikarenakan ada beberapa anak tangga yang sudah mulai rapuh tetap dimaklumin ya teman-teman dikarenakan selama 2 tahun atau masa pandemi disini itu jarang sekali pengunjung yang datang oke teman-teman yuk ikutin perjalanan saya untuk mencapai puncak harfat semangat seperti ini ya teman-teman jalannya menuju ke puncak harfat hmm melelakan sekali akan tetapi saya semangat dikarenakan dari sini aja pemandangannya udah keren banget sedikit info buat teman-teman nama harfat yang disematkan pada puncak ini ternyata diambil dari nama toko masyarakat setempat nama ini diambil dari singkatan 2 nama toko penemu lokasi ini yaitu Bapak Harun beserta Ibu Fatma dan tak disangka-sangka sejak penemuannya di tahun 2012 puncak ini menjadi tujuan utama wisata Raja Ampat di Pulau Misol terima kasih Bapak Harun dan Ibu Fatma oke teman-teman kita sudah sampai di puncak harfat wow keren banget ya oke perjalanan tidak sampai ke sini untuk menuju supportnya kita harus melalui jalan seperti ini ya hati-hati ya karena licin wow penuh perjuangan banget untuk menuju ke tempat ini oh ya teman-teman disini juga disediakan tempat untuk istirahat juga ya tapi cuacanya panas banget wow akhirnya saya bisa sampai ke puncak harfat rasa lelah rasa capek hilang seketika deretan pepohonan serta kontur unik dari bukit-bukit menjadi daya tarik tersendiri kalau dilihat dari puncak harfat ini keren sekali ya teman-teman oh ya teman-teman disini juga terdapat spot-spot foto yang menarik tapi kalian harus tetap berhati-hati dikarenakan disini itu belum ada pembatas tebing ya jadi tetap waspada apabila kalian mau berfoto jadi sekali lagi harap berhati-hati terlebih dahulu dalam mengambil foto ataupun video hal ini dikarenakan tebing yang ada di sekitar puncak ini dibatasi dengan pembatas bambu seadanya di atas puncak ini kalian akan disuguhi dengan pemandangan jurang yang begitu menawan meskipun terdapat jurang yang sudah diberi pengaman bambu tetapi kalian harus tetap mematuhi segala peraturan yang ada dan yang paling penting kalian harus ditemani guide lokal ya teman-teman karena mereka lebih memahami dan lebih tahu tempat-tempat ini seperti apa dan spot-spot fotonya ada di mana oke teman-teman yuk kita lihat sama-sama keindahan puncak harfat selamat menikmati 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 selamat menikmati